Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pasparta sebagai dosen mata kuliah manajemen resiko Dimana kali ini saya akan menerangkan tentang tugas manajemen resiko Tentang repressing gap method Dimana disini soalnya digambarkan bahwa aset cashnya adalah 6.25 dolar Terus untuk short term consumer loansnya dengan maturitynya satu tahun itu 62,50 Terus long term consumer loans dengan maturity dua tahun 31,25 Terus 3 months billsnya 37,50 Terus 6 months notesnya 43,75 Bons dengan 3 tahun 75,00 Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu 10 tahun 25,00 Pinjaman jangka panjang dengan plotting rate selama 30 tahun Yaitu 50,00 dan premisnya 6,25 Sedangkan untuk dari segi liability saya sendiri Capital equitynya itu 25,00 USD Dimens depositonya 50,00 USD Deposito dalam jangka waktu satu bulan 37,50 dolar Deposito dengan jangka waktu 3 bulan 50,00 USD Acceptance dari banksnya 25,00 Commercial papernya selama 3 bulan 75,00 Deposito dengan jangka waktu satu tahun 25,00 Dan deposito dalam jangka waktu 2 tahun 50,00 Dimana disini yang ditanyakan adalah Bagaimana perhitungan daripada RSL sama RSA nya Nah disini RSA nya itu sama dengan 62,50 50 ditambah 37,50 ditambah 43,75 ditambah 50,00 Sehingga dihasilkan SRA sebesar 193,75 dolar Untuk RSL nya sendiri 37,50 ditambah 50,00 Ditambah 25,00 ditambah 75,00 ditambah 25,00 Yaitu sebesar 2,12,50 dolar CAGF nya sendiri promosnya adalah RSA pada tahun itu dikurangin dari RSL nya Sehingga 193,75 dikurangi 2,12,50 Sebesar negatif 18,75 dolar CGAF sendiri dibagi dengan aset adalah Minus 18,75 dolar Dikurangi 3,37,50 Sama dengan minus 0,00056 Atau minus 0,056 dolar Kemudian yang nomor B itu ditanyakan Perubahan NII nya Rumus dari NII sendiri adalah CGAF dikali dengan perubahan daripada Bunganya Dimana negatif 18,75 dolar Dikali 0,01 Dimana disini perubahan bunganya itu Yaitu sebesar 1% Sehingga akan dihasilkan 0,187 dolar Nah untuk bagian C sendiri Bagaimana NII nya jika suku bunga RSA Meningkat 1,25% dan suku bunga RSL nya Meningkat 1,0% Dengan asumsi bahwa RSA itu sama dengan RSL Sama dengan 193,75 dolar Dimana rumusnya sendiri adalah Perubahan NII sama dengan perubahan Daripada interest revenue Dikurangi daripada interest expense nya Yaitu 193,75 dolar Dikali 1,2% Dikurangi 193,75 dolar Dikali 1% Sama dengan Dihasilkan itu 0,387 dolar Nah kemudian untuk soal yang kedua Ini Diketahui bahwa Aset dan Liabilities dari Country Bank Yaitu Asetnya Cash nya sebesar 20 dolar Terus Komersial loan nya Dengan jangka waktu 15 tahun Dengan bunga 10% Yaitu 160 dolar Pinjaman jangka panjang Dengan jangka waktu 30 tahun Dan bunganya 8% Yaitu Sejumlah 300 US dolar Sehingga total asetnya Adalah 480 US dolar Dari segi liabilitas Dan equity nya sendiri Diman deposito Yaitu Sebesar 100 US dolar Kemudian Deposito Dengan jangka waktu 5 tahun Dan bunga 6% Yaitu 210 US dolar Terus Deben Sebesar Selama 20 tahun Dengan bunga 7% Yaitu 120 US dolar Dan equity nya sendiri Adalah Sebesar 50 US dolar Sehingga total liabilitasnya Sambil dengan total aset Yaitu 480 US dolar Yang dipertanyakan Bagaimana maturity gap nya Dari country bank tersebut Kemudian bagaimana Jika maturity gap nya itu Interest nya itu Daripada aset dan liabilitasnya itu Naik sebesar 1% Kemudian Kemudian apa yang terjadi Pada Market value Daripada equity nya Jawabannya Bahwa Cash dari nilai aset Di atas Adalah sebesar 20 US dolar PP Of commercial loan nya Aset Adalah sigma Dari 160 Dikali 10% Dibagi 1 Ditambah 11% Pangkat 15 Ditambah 160 Dibagi 1 Ditambah 11% Pangkat 15 Jadi sama dengan Totalnya Yaitu 55,836 US dolar Itu untuk PP daripada Commercial loan nya Sedangkan kalau PP daripada PMorteg nya Itu pinjaman Jangka panjang Yaitu Sigma dari 300 Dikali 8% Dibagi 1 Ditambah 9% Di pangkat 30 Ditambah 300 Dibagi 1 Ditambah 11% Pangkat 30 Jadi sama dengan Totalnya 14,914 US dolar Demand Positif Demand Deposito Atau Liabilitas Sendiri Adalah Laitatapnya Yaitu 100 US dolar PP Of Daripada CD Certifikat Deposito Untuk Liabilitas Yaitu Sigma Daripada 210 Dikali 6% Dibagi Dengan 1 Ditambah 7% Pangkat 5 Ditambah 2 10 Dibagi 1 Ditambah 7% Pangkat 5 Sehingga Totalnya Adalah 158,66 US dolar Untuk Deventurnya Daripada Liability Adalah Sigma Dari 120 Dikali 7% Dibagi Dengan 1 Ditambah 8% Dibagi Dipangkat 20 Ditambah 120 Dibagi 1 Ditambah 8% Dipangkat 20 Sehingga Hasilnya Adalah 27,548 US dolar Jumlah Aset Daripada Tadi Di Atas Untuk Poin 123 Yaitu 20 Ditambah 55,836 Ditambah 14,914 Sehingga Total Asetnya Adalah 90,75 US dolar Nah Untuk Jumlah Jumlah Daripada Liability Yaitu Untuk Poin 4 Sampai Dengan Poin 6 Yaitu 100 Ditambah 158 Poin 66 Ditambah 27 Poin 548 Yaitu Sama Dengan 286 208 US dolar Selisih Daripada Antara Poin 7 Dengan Poin 8 Tadi Yaitu Antara Aset Dengan Liabilitis Bahwa Nilai Ekuitas Lembaga Keuangan Pada Saat Bunga Naik Bahwa Nilai Ekuitas Lembaga Keuangan Itu Pada Saat Bunga Naik Sebesar 1% Selisih Ekuitas Awal Yaitu US 50 Nilai Nomor 9 Itu Dampak Perubahannya Ke Suku Bunga Itu Akan Naik Terhadap 1% Terhadap Ekuitas Jadi Dampak Perubahannya Itu Akan Naik 1% Terhadap Ekuitas Demikian Penjelasan Untuk Soal Dari Refresing Gap Method Sekarang Akan Dilanjutkan Untuk Soal Berikutnya Yaitu Tentang Represing Interest Retrease Yaitu Soal Untuk Chapter 9 Di sini Ada Empat Soal Yang Akan Dijelaskan Soal Yang Pertama Yaitu Tentang Menghitung Durasi Dari Masing Bond Dimana Diketahui Bahwa Masa Yaitu Tempo Obligasi Tersebut Ada 5 Tahun Satu Lembar Obligasi Yaitu US 1000 Dolar Maturitinya Adalah 5 Dan YTM 9% Sehingga Untuk Perhitungan Jika Kuponnya 7% Adalah Sebagai Berikut Dalam Tabel Ini Dijelaskan Dan Dihitung Berapa Hasil CPT DPT CPT Dikali DPT CPT Dikali DPT Dikali T Berdasarkan Daripada Tahunnya Yaitu Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat Dan Tahun Kelima Dengan Kupon Sebesar 7% Dimana Di mana Dari Tabel Di atas Dari Tabel Ini Dengan Kupon 7% Bahwa Dihasilkan Penjumlahan Daripada CPT Dikali DPT Untuk Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima Itu Sebesar 922 14 Dan Untuk CPT Dikali DPT Dikali T Untuk Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima Itu Dihasilkan Total Sebesar 4 4 4 2019 Poin 43 Dari Hasil Tabel Di atas Maka Kita Bisa Menghitung Berapa Durasi Dari Kupon Sebesar 7% Yaitu Perubah Sigma Daripada CPT Dikali Dengan DPT Dikali Dengan T Dibagi Sigma Daripada CPT Dikalikan DPT Yaitu 4.019 Poin 43 Dibagi Dengan 922 Poin 14 Sehingga Dihasilkan 4 Poin 358 Tahun Jadi Antara 4,358 Tahun Sampai Masa Jatuh Tempo Kupon Yaitu 5 Tahun Maka Obligasi Tersebut Akan Memberikan Profit Bagi Investor Nah Sekarang Akan Dihitung Untuk Kupon 9% Dengan Kondisi Perhitungan Dari Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima Di tabel Ini Dijelaskan Perhitungan Perhitungan CPT DPT CPT Dikali DPT Dan CPT Dikali DPT Dikali T Sehingga Dari Perhitungan Tabel Ini Bisa Dihasilkan Kupon Total Penjemahan Kupon Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Kelima Bahwa Dihasilkan CPT Dikali DPT Sebesar 999,92 Dan Untuk Total CPT Dikali DPT Dikali T Untuk Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima Yaitu Sebesar 4239,43 Sehingga Dari Perhitungan Total Tabel Di Atas Bisa Dihitung Durasinya Sebagai Berikut Untuk Rumus Durasi Sendiri Yaitu Sama Setelah Sebutkan Tadi Di Atas Bahwa Sigma CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Dibagi Dengan Sigma CPT Dikalikan DPT Yaitu 4239,43 Dibagi 999,92 Sehingga Dihasilkan 4,239 Tahun Sehingga Antara 4239 Tahun Hingga Masa Jatuh Temponya Yaitu 5 Tahun Obligasi Tersebut Memberikan Profit Bagi Investor Nah Sekarang Akan Dihitung Jika Kupon Itu Adalah 11% Dimana Untuk Perhitungannya Sama Dengan Perhitungan Di Atas Yaitu Dicari Dulu Total Daripada CPT Dikalikan DPT Sama CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Dari Perhitungan Ini Didapat Total CPT Dikalikan DPT Yaitu 1077,71 Dan Total Dikalikan CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Adalah 4459,42 Sehingga Dari Tabel Ini Kita Bisa Menghitung Durasi Dari Kupon Tersebut Untuk Rumusnya Yaitu Sama Sigma Daripada CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Dibagi Dengan Sigma CPT Dikalikan DPT Sehingga Dihasilkan 4,137 Sehingga Antara Tahun 4,137 Tahun Hingga Masa Temponya Kupon Yaitu 5 Tahun Maka Obligasi Tersebut Akan Memberikan Profit Bagi Investor Di sini Bisa Dikamarkan Secara Grafik Bagaimana Durasi Daripada Kupon Rate Tersebut Yaitu Yang 7% 9% Dan 11% Di sini Bahwa Dapat Dilihat Perubahan Daripada Durasinya Dari Durasi 4,239 Dengan Kupon 7,9% Bahwa Perubahan Durasinya Itu Yaitu Minus 0,1119 Untuk Durasi 4,137 Dengan Kupon 11% Maka Perubahan Durasinya Adalah Min Min 0,102 Sekarang Kita Lanjut Ke Pembahasan Untuk Nomor 10 Dengan Kondisi Masjid Tempo Tetap Sama Yaitu 5 tahun Tapi Satu Lembar Obligasinya Untuk Ini Yaitu Sebesar 10.000 USD YTM Yaitu 10% Dan Maturity Yaitu 5 tahun Kita Akan Menghitung Jika Kupon Yaitu 8% Di Sini Bisa Dilihat Bahwa Untuk Kupon 8% Maka Jumlah Daripada CPT Dan DPT Juga Akan Berubah Mengikuti Daripada Kupon Dan Untuk Lembar Obligasinya Disini Untuk CPT Kali DPT Sendiri Untuk Kupon 8% Tahun Satu Sampai Dengan Tahun Kelima Totalnya Yaitu Sebesar 9.241.56 Dan Untuk Total CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Sendiri Yaitu Sebesar 39.566.84 Sehingga Dari Tabel Ini Bisa Dihitung Berapa Durasi Untuk Kupon Tersebut Untuk Durasinya Dengan Rumus Yang Sama Itu Dihasilkan 4.281 Tahun Sehingga Bahwa Untuk Obligasi Ini Akan Memberikan Profit Itu Antara 4.281 Tahun Sampai Dengan 5 Tahun Bahwa Obligasi Ini Akan Memberikan Profit Terhadap Investor Nah Ini Untuk Perhitungan Jika Kupon Itu Adalah 10% Dimana Terjadi Perubahan Di Total Daripada CPT Kali DPT Dan CPT Kali DPT Dikalikan T Dimana Dari Kupon Dengan 10% Tahun Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Itu Dihasilkan CPT Dikalikan DPT Sebesar 9.999 7 Sedangkan CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Itu Sebesar 41 41 697 3 Sehingga Dari Dari Perhitungan Di atas Maka Akan Dihasilkan Durasinya Sebesar 4,169 Tahun Sehingga Antara 4,169 Tahun Hingga Masanya Tempo Kupon Yaitu 5 Tahun Maka Obligasi Tersebut Akan Memberikan Profit Bagi Para Investor Nah Ini Untuk Perhitungan Jika Kuponnya Adalah 12% Dari Tabel Ini Dengan Kupon 12% Maka Total Daripada CPT Dikalikan DPT Yaitu Sebesar 10.757 Poin 84 Sedangkan CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Yaitu Sebesar 43 Sebesar 43 827 Poin 76 Sehingga Dari Tabel Di atas Bisa Dihitung Berapa Durasi Untuk Kupon Tersebut Dengan Rumus Sigma CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Dibagi Sigma CPT Dikalikan DPT Yaitu 43 827 Poin 76 Dibagi 10 757 Poin 84 Sehingga Dihasilkan 4,074 Sehingga Antara 4,74 Tahun Hingga Masa Itu Temponya Kupon Yaitu 5 Tahun Obligasi Tersebut Akan Memberikan Profit Bagi Para Investor Di sini Bisa Dilihat Bagaimana Grafik Daripada Kupon Untuk 8 Persen 10 Dan 12 Persen Sehingga Di sini Terjadi Perubahan Durasi Untuk Kupon Untuk Durasi 4,169 Dengan Kupon 10 Persen Maka Perubahan Durasinya Adalah Negatif 0,111 Sedangkan Untuk Durasi 4,074 Dengan Kupon 12 Persen Durasinya 0,095 Sekarang Kita Akan Membahas Soal Yang Kesebelas Dimana Tetap Sama Tapi Dengan Kondisi Bahwa Satu Lembar Obligasinya Adalah 100.000 USD YTM 10% Dan Maturitinya Adalah Sama Dengan 2 Kita Akan Menghitung Jika Kupon Nol Jika Kupon Nol Maka Untuk Tahun Pertama Perkalian Antara CPT Dan DPT Adalah Nol Perkalian CPT Dikalikan DPT Dikalikan DPT Juga Adalah Nol Dan Untuk Tahun Yang Kedua CPT Nya Itu Adalah 121.000 DPT Nya 0,82645 Sehingga Perkalian CPT Dikalikan DPT Adalah 100.000 0,45 Dan Perkalian Daripada CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Adalah 200.000 9 Sehingga Dihasilkan Total Daripada CPT Dikalikan DPT Adalah 100.000 0,45 Dan Total Daripada CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Adalah 200.000 0,9 Sehingga Dari Tabel Di Atas Dari Tabel Ini Bisa Dihitung Berapa Durasi Daripada Obligasi Tersebut Obligasi Daripada Di Ini Yaitu Durasinya Selama Dua Tahun Dan Untuk Kupon 10% Dengan Kondisi Yang Sama Di Atas Yaitu Durasinya Adalah Dua Tahun Dengan Kondisi Tahun Pertama CPT Nya Adalah 10.000 DPT Nya 0,9091 Dengan CPT Dikalikan DPT Adalah 9 9.091 Dan CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Adalah 9.091 Untuk Tahun Kedua CPT Nya Adalah 110 Dengan Jumlah DPT 0,8264 CPT Dikalikan DPT Adalah 90.904 Sedangkan CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Adalah 181 181.808 Sehingga Dihasilkan Total CPT Dikalikan DPT Adalah 99.995 Dan Total Daripada CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Adalah 190.899 Sehingga Dari Tabel Di atas Bisa Dihitung Nilai Durasinya Adalah Sebesar 1.909 Tahun Untuk Soal Nomor 14 Ini Diketahui Bahwa Masjid Tempor Obligasi Adalah 10 Tahun Puponnya Adalah 10% Dan Satu Lembar Obligasi Adalah US 1000 Dengan T Adalah 6,994 Dan YTM 8% Sebelum Kita Bisa Menghitung Berapa Durasinya Kita Harus Menghitung Dulu Besar Dari DPT nya Sendiri DPT Adalah 1 Dibagi 1 Ditambah YTM Pangkat T Sehingga Dihasilkan 1 Dibagi 1 Ditambah 0,08 Di pangkat 6,994 Sehingga Dihasilkan DPT 0,584 Setelah DPT Dihitung Maka Kita Bisa Menghitung Durasi Daripada Kupon Tersebut Obligasi Tersebut Itu DPT D Sama Dengan Sigma CPT Dikalikan DPT Dikalikan T Dibagi Sigma CPT Dikalikan DPT Itu 100 Dikalikan 0,584 Dikalikan 6,994 Dibagi 100 Dikali 0,584 Sehingga Dihasilkan 6,993 Demikian Kurayan Untuk Soal Daripada Mata Kuliah Manajemen Resiko Untuk Chapter 9 Terima Kasih Atas Waktunya Dan mohon Maaf Jika ada Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh